Selanjutnya kita akan menuju ke kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Di sana ada sejumlah sebuah jalan yang dinamai dengan jalan roda. Oleh warga Manado, tempat ini kerap dimanfaatkan untuk melepas penat sembari mendengarkan alunan musik live. Selain itu, pengunjung di sini juga bisa menikmati aneka jajanan khas Manado yang dijajakan di sepanjang jalan. Lantas bagaimana suasana di sana, ada rekan kami Ferdi Guhuku dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Tribuners seperti yang disampaikan rekan Ariska bahwa di kota Manado ada salah satu tempat yang disebut Jarod atau lebih dikenal oleh warga kota Manado dan Sulawesi Utara itu jalan roda. Nah, tempat ini Tribuners setiap harinya dikunjungi oleh masyarakat kota Manado karena tempat ini adalah salah satu tempat kuliner dan juga tempat santai untuk melepaskan penat, bahkan tempat kopi. Jadi, kalau kita mau datang ke sini, kita boleh menikmati berbagai macam kuliner dan juga kopi. Bahkan, Jarod ini dikenal dengan kopi setengah gelas. Jadi, ketika kita membeli kopi dan uang kita tidak cukup, kita boleh memesan kopi dengan setengah gelas seharga Rp5.000. Nah, Tribuners, Jarod ini dibuka setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam dan selalu ramai pengunjung. Nah, di hari-hari tertentu dalam satu minggu itu dua kali, itu selalu live musik. Jadi, hari Rabu dan hari Sabtu selalu ada live musik. Dan uniknya, dari pengunjung sendiri yang mempunyai bakat untuk bernyanyi, selalu dilayani dengan baik. Artinya, diizinkan untuk bernyanyi dan juga rukis lagu ke pemain keyboard. Jadi, terserah mau menyanyi lagu apa, selalu dilayani dengan baik. Nah, Tribuners, menariknya Jarod ini pernah dikunjungi oleh orang nomor satu, yaitu Presiden Jokowi. Pada tahun 2019, beliau pernah mengunjungi tempat ini dan menikmati kopi secara langsung di Jarod. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa kopi yang ada di Jarod ini, ini enak. Bahkan makanan-makanan yang ia cicipi, ia juga mengakui bahwa jajanan Kasmanado ini punya cita rasa yang berbeda dengan daerah-daerah yang pernah beliau kunjungi. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat meminta kepada Pak Wali Kota dan juga kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk memperhatikan tempat wisata ini karena memang ini adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Kota Manado dan masyarakat Sulawesi Utara. Jadi secara khusus Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah kota untuk menata kembali, bahkan memperhatikan tempat ini dengan tujuan untuk kemajuan wisata yang ada di Kota Manado, salah satunya tempat ini atau jalan roda ini. Jadi itulah pesan Presiden dan tempat ini sampai sekarang dari kunjungan Presiden sampai sekarang selalu ramai dikunjungi dan untuk kopinya sendiri dan makanannya ini terbilang mudah, terbilang murah maksud saya. Untuk kopi sendiri dihargai Rp8.000 dan untuk makanan mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Kita sudah bisa menikmati, ini tempatnya berlokasi di Pasar 45 di samping kantor PD Basah. Jadi untuk tribuners yang ada di Kota Manado atau mungkin yang akan mengunjungi Kota Manado, jangan lupa untuk singgah di Jarod ini yang pasti tempatnya nyaman dan juga kita bisa menikmati suasana yang ramai di sini, yang suka tempat ramai, salah satu rekomendasi tempat yaitu tempat jalan roda di Kota Manado. Terima kasih tribuners dikembalikan kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Verdi Guhuku dari Tribun Manado. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!